Halo viewers, kembali berjumpa lagi di blog kamarku channel Dan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara mengganti background skin dari fruity loop Ini bisa kita terapkan di fruity loop 10 ataupun fruity loop 11 Dan yang pasti kita harus membutuhkan dulu skin pack yang bisa kita cari di internet Ini banyak sekali, kita cari dulu dan kita simpan dulu di komputer kita Untuk mengganti tampilannya supaya lebih keren lagi di fruity loop studio Ini saya sudah simpan yang sudah saya download dan bentuknya seperti ini Ada beberapa tampilan tema, kita copy ke local disk C di program nfiles Dan disini kita cari image line ya, folder image line Dan kita klik di bagian FL studio nya, saya menggunakan FL studio 11 Dan pada bagian art work nya, folder art work kita buka Disini ada skin ya, ada folder skin Disini ada folder skin dan kita paste disini Jadi akan menyimpan di directory skin default dari fruity loop studio Nah sekarang kita akan coba Kita klik bagian option nya Nah pada bagian skin ini ada default ya, jadi kita cari Ini beberapa tema yang sudah kita tadi simpan atau paste di directory default dari fruity loop Ini tampilannya sudah berubah seperti ini skin yang saya coba tadi ya install ataupun juga pasang Ada beberapa pilihan, jadi tampilannya mungkin jadi lebih keren dan lebih atraktif ya Ya terserah pilihan dari teman-teman ataupun viewers yang suka dengan warna-warna atau tampilan yang lebih futuristik Atau juga mungkin lebih soft dan banyak sekali pilihannya Dan juga viewers bisa cari ataupun mencari yang lebih baik lagi Di internet banyak sekali, ini skin pack untuk fruity loop studio 11 ataupun 10 dan yang lain-lain banyak sekali Tampilannya jadi bisa berubah macam-macam Ya terima kasih sekali lagi buat viewers yang sudah subscribe channel saya Yang belum berlangganan ataupun juga subscribe, silahkan subscribe ya Supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru di channel saya ini di blog kamarku channel Terima kasih apabila berguna untuk anda semuanya Silahkan komen, share dan subscribe-nya di channel saya ini Dan sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih.